Oke, jadi sekarang kita akan ke transaksi yang kedua Contoh yang kedua, pelanggan datang membawa pakaian laundry, ditimbang, diidentifikasi Tetapi pelanggan tidak bayar Setelah harian ditentukan, pelanggan akan kembali mengambil hasil laundry Kemudian baru bayar lunas Nah oke, kita langsung saja coba ya Di cabang kupang maupun cabang soe Jadi misalnya begini Ini saya coba di cabang kupang dulu Saya klik di tanda tambah Nah, kemudian klik di penjualannya Nah, disini dia Oke, setelah klik di penjualan Nah, selanjutnya kita ambil pelanggannya Nah, misalnya disini Abdul Hakim Nah, Abdul Hakim Nah, kemudian kita tambah Nah, tambah misalnya produk yang diambil atau jasa laundry yang diambil adalah dry clean ya Nah, dry clean Misalnya dry clean Gordon yang 35 ribu ini Nah, satu saja Ya, harga di kupang adalah 35 ribu ya Nah, ini dia Nah, ceritanya disini dia tidak bayar Ya, pelanggan tidak bayar setelah harian ditentukan baru kembali untuk membayar lunas Nah, maka disini kita tidak klik bayar tetapi klik di simpan Nah, seperti itu Nah, jadi begitu klik di simpan silahkan di print menjadi bukti ya Menjadi bukti struk atau bukti faktur yang belum lunas Nah, kalau tiba-tiba dia bayar Oke, bisa kita langsung terima pembayaran Nah, kalau sudah selesai tinggal klik close atau di penjualan baru ya Seperti itu Misalnya saya klik di penjualan baru Nah, oke Jadi, sekarang saya klik close saja Lalu, saya akan lihat di hasil penjualannya ini Nah, jadi hari ini ada dua faktur 77.500 Nah, satu faktur lunas, satu faktur belum lunas Jadi, Abnernya lunas, Abdul Hakimnya belum lunas ya Nah, oke Jadi, teknik yang sama juga kita bisa lakukan di Soe Jadi, di Soe tinggal klik di sini ya Di penjualan Nah, misalnya pelanggannya namanya adalah Kita bisa pilih ya Aku Nah, aku ini Nah, kita klik tambah Nah, kita klik tambah Saya ambil produk yang sama ya Saya ambil misalnya yang tadi Dry clean untuk Gordon Nah, ini harganya 30.000, bukan 35.000 ya Nah, Soe kan dia lebih murah Oke Nah, setelah itu Klik langsung simpan saja Nah, jadi ceritanya dia tidak bayar ya Dia tidak bayar Jadi, langsung klik simpan saja Nah, begitu klik simpan Nah, ini bisa diprint Dicetak Ya, atau dibagikan Nah, coba ya Misalnya saya Whatsapp Nah, kita lihat hasil tampilannya Kita lihat hasil tampilannya Nah, seperti ini Jadi, ada tulisannya belum lunas Nah, ini kita berikan kepada dia Nanti besok dia bawa kembali ini Kan ada tulisan belum lunas Baru dia akan lunasi Oke Jadi, kita lanjutkan ceritanya ya Jadi, misalnya Nah, besok dia bayar Nah, dia datang Kemudian dia mengambil hasil laundry-nya Tentunya struknya akan dia bawa Nah, kita kliknya di sini Di penjualan Nah, jadi ini ceritanya besoknya ya Nah, besoknya dia datang Kita klik di penjualan Kemudian kita bisa lihat Di semua piutang Atau pertanggal ini ya Nah, misalnya kita lihat di sini Oh, dengan bapak siapa namanya? Nah, misalnya Dia bilang Dengan Tadi dengan bapak Ako ya Nah, ini dia Jadi, kita bisa lihat di sini Kita bisa lihat di sini Bahkan kita bisa cari Misalnya, kita cari Ako Nah, seperti ini Nah, akan keluarnya 30 ribu Nah, seperti itu Jadi, tinggal dia Klik di sini Ya, kemudian Dibayar Nah Pembayaran Masuk Di Kas-kasir Soe Misalnya, dia bayar Sebesar 50 ribu Contoh ya 50 ribu Berarti ada kembalian 20 ribu Nah, seperti ini Nah Setelah itu Ini bisa kita print Atau kita bagikan juga ya Jadi, ini bukti Pembayaran terhadap Faktur yang Belum lunas itu Nah Coba saya Lihat Nah, ini dia Seperti ini Bukti Pembayarannya terhadap Faktur yang Kemarin Yang belum lunas itu Oke Jadi, sudah cukup jelas ya Bagaimana caranya Untuk Melakukan Transaksi yang Seperti tadi Nah Oke Bagaimana dengan Di Soe Eh, maaf Di Kupang ya Di Cabang Kupang Nah, di Cabang Kupang pun Sama Nah, Cabang Kupang pun Sama Jadi, caranya adalah Kita klik di Penjualan Jadi, pada saat Besoknya dia datang Bayar Klik di Penjualan Nah Nanti kan dia kasih tunjuk Stroke ya Dimana Stroke nya itu adalah Abdul Hakim Nah, kita bisa klik di Semua Pihutang ini Nah Kita klik semua Pihutang Kita cari disini ya Di atas ini Namanya Abdul Hakim Abdul Hakim Nah, akan Keluar Atau kita cari Berasakan nomor faktur Juga bisa Sebenarnya Nah, akan Keluar seperti ini Kemudian Kita Klik Dan Langsung Klik Bayar Nah Masuknya Ke Misalnya Dia transfer Ya Nah Dia transfer ke BCA Oke Nah 35 ribu Oke Tinggal klik Bayar Nah Seperti itu ya Nah, ini tinggal di Share Di print Juga sudah bisa Nah Oke Klik selesai Nah Dengan demikian Kalau kita lihat Ya Di penjualan Nah Penjualan Hari ini Ya Kita bisa lihat di kupang juga Nah Soe hari ini 62.500 Kalau Untuk kupang 77.500 Ya Nah Bisa kita lihat di Hasilnya di Dalam Ecurate online ya Di akunnya Owner Atau administrator Nah Seperti itu Oke Nah Jadi pada saat Tadi Klik simpan Itu dia tidak akan Membuat pelunasan Di sini Ya Contoh Misalnya Saya kasih satu contoh ya Di kupang Misalnya Ada orang datang Kemudian Dia Misalnya Saya pilih Aba saja Aba N.I.K Nah Aba N.I.K. ini Dia Mengambil Jasa Misalnya Cuci boneka ya Satuan yang 10.000 Boneka A Oke Nah ternyata Dia tidak bayar Klik Simpan Nah Kemudian Kita bagikan ya Kita bagikan Bukti Struk Yang belum lunas ini Kita bagikan Oke Dia Seperti itu Nah Ini dia Belum lunas Nah Maka Di dalam Ecurate online ini Nah Kita lihat Nah ini Belum Lunas Ya Muncul Satu yang Belum Lunas Yaitu Aba N.I.K. Nah ini Belum Lunas Sorry Di Soe ya Belum Lunas Jadi pada saat Nanti dia Besoknya Dia datang Dia bayar Nah Misalnya Besok nih Dia datang Dia bayar Nah Dia datang Kemudian Dia bayar Nah Begitu Dia bayar Baru 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 Cari Ya Aba Aba N.I.K. Nah ini dia Aba N.I.K. Nah perhatikan ini Kan belum lunas Nah pada saat Kita bayar Nah Masuk Ke kas Misalnya Kas-kasir Soe Sebanyak 10.000 Nah Disinilah Baru Ada Pelunasannya Kalau saya Refresh Nah Ini sudah Lunas Nah Seperti itu ya Caranya Oke Jadi sekarang Kita sudah mengerti ya Bagaimana Untuk melakukan Transaksi yang kedua ini